Hai kembali lagi dengan channel kami Pawon Sabokem Kali ini kita akan memasak rebung santan Oke, bahan-bahan yang dibutuhkan ada rebung yang sudah direbus Air santan kelapa, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, lengkuas, bubuk penyedap, gula pasir, dan garam Lalu, jadikan satu blender bumbu hingga halus Sampai benar-benar halus Nyalakan kompor Dan siapkan wajan yang berisi dengan minyak Jika sudah panas, lalu bumbu yang sudah di blender tadi Silahkan dimasukkan Dan tumis hingga harum Sampai benar-benar airnya itu hilang ya Dan masukkan lengkuas yang sudah digeprek atau diiris-iris Lalu kita aduk-aduk hingga merata dan berbau dengan harum Setelah itu kita masukkan air santan Oh iya, kenapa itu santannya menggumpal Itu kami masukkan di kulkas dulu ya Dan tunggu sampai mendidih Setelah mendidih, kita tambahkan Petai, tadi lupa ya mom Tidak disebutin di awal Lalu tambahkan udang kering Setelah itu Masukkan rebung yang sudah kita rebus tadi Dan ditambahkan dengan santan menurut selera mom Moms yang ada di rumah Jangan lupa diaduk-aduk ya Tambahkan penyedap rasa Ya Lalu tambahkan gula pasir Dan yang terakhir Kita tambahkan dengan garam Secukupnya sesuai dengan selera momi-momi Dan jangan lupa diaduk-aduk Hingga benar-benar mendidih Dan tes rasa ya Untuk menyesuaikan rasanya Dan tak lupa tambahkan dengan daun salam Ini kami daun salamnya banyak ya Karena supaya ini harumnya Benar-benar menggugah selera Karena sudah terbiasa Pakai daun salamnya banyak Oke Jika sudah mendidih Ya Aduk-aduk Sampai benar-benar mateng Oke Kita aduk Ya moms Rebung ini Bawasannya dia tidak bisa Lunak secara sempurna ya Jadi masih ada kernis-kernisnya gitu Oke Dan Rebung Siap Untuk kita Sajikan Di Mangkok saji Yang sudah tersedia Gimana moms Mudah kan Oke Jangan lupa Comment Like Dan subscribe Tentunya Seberluaskan Sebanyak-banyaknya Terima kasih Selamat mencoba Selamat mencoba